Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, atau malam sekalian Ketemu lagi sama saya, Tri Ratna Pamikatsi Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Mengenai Financial Essential for Small Business Atau bisa dikatakan kira-kira nih sebuah bisnis kecil Itu dari segi keuangan butuh apa saja sih Apa saja sih yang harus kita pertimbangkan Nah sebelum kita melihat apa sih yang akan kita pertimbangkan Kita harus tahu dulu kenapa Sebuah bisnis kecil itu dari segi keuangannya sangat penting Kenapa sih harus penting Karena kalau kita berbicara tentang keuangan buat sebuah bisnis Nggak usah sebuah bisnis kecil Itu pasti sangat penting Semua hal butuh dibayarkan Semua hal butuh membayar Nah kenapa itulah financial sangat penting Apalagi untuk bisnis kecil Kalau dari segi keuangannya saja tidak cukup Ingat kita ngomong cukup jangan banyak Maka sebuah bisnis kecil itu akan sangat mudah hancur Nah karena pada dasarnya Ada dua hal yang menjadikan sebuah bisnis itu hancur Yang pertama kalau misalnya konsumen nggak butuh barang kalian Mau sebagus apapun produk kalian Mau secanggih apapun produk kalian Tapi kalau konsumen nggak butuh produk kalian Maka itu hal yang percuma juga Jadi ketika kalian membuat sebuah produk perlu dilihat apa yang dibutuhkan oleh konsumen Apa yang diinginkan oleh konsumen Nah di sisi lain ada hal lain yang membuat sebuah bisnis itu hancur Yaitu adalah ketika kalian ternyata menghadapi segala sesuatu atau kemungkinan-kemungkinan Yang sebenarnya kemungkinan itu bisa saja kita hindari Bisa kita prediksi Misal oh kita tahu nih ini akan ada skenario ini yang terjadi Tapi kita sudah tahu akan ada terjadi gitu Tapi kita tidak bisa menghindarinya Itu akan menjadi salah satu hal yang membuat sebuah bisnis itu hancur Nah kali ini dalam mata kuliah ini Kita akan membahas mengenai kira-kira apa saja sih yang menjadi hal-hal Atau yang bisa kita cegah untuk menjadikan sebuah bisnis itu hancur Dimana ada lima karakteristik Dari segi keuangan Nah lima karakteristik ini adalah yang pertama Yaitu dari segi modal Kita harus tahu kira-kira modal yang cukup itu berapa sih Ingat kita berbicara cukup Bukan berbicara banyak Kalau kita berbicara banyak kita kumpulkan saja dana sebanyak mungkin Yang nanti jadi modal Tapi kan tidak semudah itu ketika kita berbicara tentang modal Pasti ada hal-hal yang kita pertimbangkan Nah untuk itu kita akan tahu atau kita pikirkan Kira-kira Untuk mengetahui modal yang cukup itu seberapa banyak sih Itu nanti ada Yang kedua Kita akan juga membahas mengenai cash management Kira-kira manajemen cash itu seperti apa Kira-kira cash keluar itu apa saja Cash masuk itu apa saja Dan kita pertimbangkan Oh bagaimana sih membuat sebuah cash management yang bagus sebuah bisnis Jangan sampai kita hanya memikirkan Oh pemasukan inflow-inflow saja tidak memikirkan pengeluarannya seperti apa Nah selanjutnya untuk yang ketiga Nanti kita akan berbicara tentang bookkeeping dan controlling Nah kaitannya untuk apa Kita harus tahu nih Kira-kira sebuah bisnis ini Bagaimana segi pembukuannya Apa saja yang harus dicatat Bagaimana apa saja yang harus kita tentukan Kalau misalnya dari sebuah bisnis saja tidak mempunyai bookkeeping yang bagus Nanti akan tercampur antara biaya pribadi atau modal pribadi sama modal bisnis Nah kalau misalnya sudah tercampur nih Oh dana pribadi sama dana bisnis Itu nanti akan menjadikan bisnis itu kacau Nah pentingnya adalah bookkeeping disini untuk melihat apakah dana kita yang gunakan dana pribadi atau dana bisnis Selanjutnya adalah yang keempat Nanti kita akan membahas juga mengenai product pricing Jadi kita akan membahas mengenai Oh jangan sampai nih kita menentukan harga produk barang kita terlalu tinggi atau terlalu rendah Karena kalau misalnya terlalu tinggi berarti nanti konsumen akan menjauh Atau oh yaudahlah barang kita terlalu tinggi Konsumen akan beralih kepada produk yang lebih murah Tapi sisi lain kalau kita menentukan harga terlalu rendah Otomatis kayak oh bisa saja merugikan bagi konsumen kita Eh bagi kita maaf Oleh karena itu pentingnya melakukan product pricing Sedangkan yang kelima adalah business growth Atau kaitannya dengan pertumbuhan bisnis Nah jangan sampai nih kita membuat sebuah bisnis yang menginginkan Oh pasti bisnis itu bertumbuh dengan sangat tinggi Tapi sisi lain kita tidak memperhatikan hal-hal yang diakibatkan kalau bisnis itu naik Ingat bisnis itu akan bertumbuh tapi satu sisi akan pengeluaran dana semakin besar Oleh karena itu penting kita akan melihat mengkontrol bagaimana bisnis kita bertumbuh Nah terkait untuk penilaian pada semester ini kita akan ada tiga komponen Ada exam, exam itu nanti akan ada midterm sama ada final, ada UTS sama UAS Lalu nanti ada tugas dan ada study case Nah disini kita nanti ada tiga komponen tersebut yang akan kita dijadikan penilaian di semester ini Oke untuk itu kita cukupkan disini dulu untuk perkenalan mengenai financial for small business Kita nanti lanjut ke materi selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya